Awal mula terungkapnya karena ada seorang ibu-ibu yang memaki saya di akun Instagram pribadi saya Dari situ saya cek profile ibu itu, ternyata dia udah kirim pesan di direct message, itu banyak banget dan itu semua isinya makian Jadi... Ada seorang ibu atau istri daripada 47 orang itu yang menelpon kepada si korban, barulah korban merasa tidak merasa bahwa kenal dengan suami daripada si penelpon tersebut Yang pertama dia baru mau coba-coba, ini katanya kita masih dalami terus Kalau dengan cara teknis seperti ini, kami masih merasa bahwa yang persabutan mungkin lebih dari itu Tetapi menurut pengakuannya dia baru satu kali coba-coba pada saat itu, tetapi kurang... Kurang apa, kurang banyak dia punya ini Kemudian dia coba menggunakan foto atau profil dari public figure, itu bisa-bisa menarik lagi Menarik... Pertama, jelas pasti dia menggunakan profil seorang perempuan yang cantik, itu bisa menggait laki-laki yang lain Kemudian dia menggunakan teknis, dia untuk merayu Merayu para laki-laki, ke-47 laki-laki yang sudah berhasil dia... Ini yang sudah berhasil profiling di sini Dia merayu... Dengan kata-kata yang bagus selama dia chatting, itu bisa supaya laki-laki tersebut tunduk Jangan cuma dibilang kirim pulsa Sampai disuruh buka baju pun laki-laki itu mau Ya, gini... Ya, kalau awal mula terlengkapnya, karena ada seorang ibu-ibu yang memaki saya di account Instagram pribadi saya Dari situ saya cek profil ibu itu, ternyata dia udah kirim pesan di direct message, itu banyak banget Dan itu semua isinya maklian Jadi, saya ngerasa gak kenal sama suaminya dan saya ngerasa gak pernah berhubungan sama suaminya Makanya saya bilang sama ibu itu, saya jelaskan kalau saya gak kenal suami anda Sekarang gini aja, saya minta nomor orang yang WhatsApp suami anda, saya bilang gitu Setelah saya dapet nomornya, baru saya lapor ke Polda Dan dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengecek datanya siapa pemilik dari nomor tersebut Oke, yang lain silahkan Cukup teman-teman semua Ada yang mau disampaikan lagi, Mbak? Mbak punya ini gak akun di Facebook juga gak? Saya pribadi cuma punya satu account media sosial dan itu cuma Instagram Facebook saya gak punya Makanya kan sebelum-sebelumnya saya udah sering dapet laporan katanya Di Facebook itu banyak yang pakai foto saya untuk hal-hal yang negatif Sebelumnya saya kayak gak mau ambil pusing, ya udahlah gitu Tapi ternyata karena ada orang yang memakai saya secara langsung di Instagram Makanya saya pilih ambil jalur hukum agar ada efek jerak Dan ini buat pelajaran orang lain juga Buat siapapun yang berniat untuk menggunakan foto orang untuk hal-hal yang negatif Mending dipikir matem-matem karena ini ada konsekuensi hukumnya Dan ada ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun Cukup? Cukup? Ada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih